Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah syukranillah Selamat datang di acara Kalamati Kajian Islami Kampus Profetik Dimana lagi kalau bukan di Universitas Muhammadiyah Metro Kali ini saya Anissa Fitri yang akan memandu jalannya kajian sore hari ini Halo pemirsa Kalamati dimanapun Anda berada Gimana nih kabarnya? Semoga Allah SWT senantiasa memberikan kita kesehatan Amin, amin, ya robbal alamin Pemirsa Kalamati dimanapun berada Dalam kajian ini kita akan membahas tentang Bagaimana menjaga optimisme dan keteguhan hati Dalam menghadapi ujian Serta bagaimana doa dan keyakinan Dapat menjadi sumber kekuatan spiritual Dalam mengatasi beberapa kesulitan Kali ini kita akan menghadirkan narasumber kita yang luar biasa Yang menyampaikan terkait dengan Jangan putus asa Allah mendengar doamu Ya ini Ustadz Mustafa Malik Beliau merupakan mahasiswa pendidikan agama Islam Universitas Muhammadiyah Metro Kepada Ustadz Mustafa disilahkan Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Permisah Kalamati dimanapun anda berada Marilah kita selalu senantiasa Mengucapkan rasa syukur kita kepada Allah SWT Yang mana telah memberikan kita banyak sekali nikmatnya Sehingganya kita dapat melaksanakan aktivitas Dapat melaksanakan kegiatan-kegiatan ibadah Yang sifatnya tentunya mendapatkan ganjaran Bagaimana seorang Muslim ketika ingin Melaksanakan ibadah tentunya harus Kuat dalam Kemampuannya Sehingganya ketika ingin melaksanakan kegiatan ibadah Dapat melaksanakan dengan baik dan tentunya Dalam koridor Yang sudah dituntunkan oleh Nabi Muhammad SAW Tak lupa juga selalu senantiasa Bersolawat kepada Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW Yang mana Telah membawa Umat-umatnya Dari beliau Membawa Seluruhnya Dari zaman-zaman yang Penuh dengan kebodohan Penuh dengan jahiliyah Menuju ke zaman yang terang benerang Seperti Islam saat ini Dan tentunya kita selalu senantiasa Berterima kasih kepada Rasulullah SAW Yang mana Telah Memberikan ajaran-ajaran kepada kita Sehingganya kita mudah Dalam melaksanakannya Permisah kalamatik yang Dimulikan oleh Allah SWT Tentunya Pada saat Kesempatan Kali ini Saya akan Membahas tentang Jangan berputus asa Sesungguhnya Allah selalu senantiasa Menjawab doa-doa kita Atau mendengarkan Apa yang kita butuhkan Ketika kita Diberikan cobaan oleh Allah SWT Kita akan membahas Yang pertama yaitu adalah Mengenai Berputus asa Bahwasannya Seorang muslim Itu Tidak Memiliki sifat putus asa Karena Ketika seorang muslim Mengetahui Ayat-ayat Allah SWT Yang mana Janganlah kamu selalu Senantiasa Berputus asa Karena Sungguhnya Rahmat Allah itu Sangatlah dekat kepada kita Jadi Kesimpulannya Bahwasannya seorang muslim Ketika ingin Mendapatkan Rahmat Allah SWT Maka Janganlah berputus asa Tetaplah optimis Ketika diberikan cobaan Oleh Allah SWT Tetaplah bersungguh-sungguh Ketika Sedang Diberikan kesulitan Oleh Allah SWT Maka disitulah Allah SWT Akan memberikan Rahmatnya kepada kita Akan memberikan Kemudahannya untuk kita Untuk melaksanakan Setiap kegiatan-kegiatan Yang sekiranya Kita mendapatkan Kesulitan Disitu Permisah kalamatik Dimanapun Anda berada Bahwasannya Allah SWT Telah berfirman Dalam Al-Quran Quran Surah Al-Baqarah Bahwasannya Allah SWT Berfirman A'udzubillahimina syaitanirrojim Wa'idha sa'alaka ibadianni Fa'inni kurib Wahai hambaku Katakanlah Muhammad Kepada hamba-hambaku Sungguhnya Aku ini Aku ini Dekat Ya Allah SWT Memerintahkan Nabi Muhammad Untuk memberikan informasi Kepada hamba-hambanya Bahwasannya Allah itu Sangat dekat Wa'idha sa'alaka Fa'inni kurib Sungguhnya Aku ini adalah Allah yang Dekat Sedengking dekatnya Allah SWT Kita ketika Meminta sesuatu Pasti Allah SWT Akan Mengabulkan Tentunya Ketika kita Ingin berdoa Atau meminta sesuatu Kepada Allah SWT Tentunya kita harus Memiliki Atau Tuntunan-tuntunan Yang sesuai dengan Rasulullah S.A.W Kemudian Sesungguhnya Ketika kita Mendapatkan Masalah Maka kita harus Ingat Ayat Allah SWT Sesungguhnya Allah SWT Itu memberikan Cobaan Kepada kita Sesuai dengan Apa yang kita mampu Apa Sesuai dengan Kemampuan kita Jadi misalnya Ketika kita Diberikan cobaan Kesulitan dalam Rizki Kemudian kesulitan Dalam Belajar Kemudian kesulitan Dalam hal-hal lainnya Maka ingatlah Ayat Allah SWT La yukalifullahu Nafsan illa usaha Bahwa saya Sungguhnya Allah SWT Itu tidak Memberikan cobaan Kecuali hanya Kita yang mampu Hanya kamu lah Yang mampu Ketika Allah SWT Diberikan cobaan Janganlah kita Mengeluh Janganlah kita Selalu senantiasa Bersikap Pesimis Ya Allah Kenapa Aku selalu Diberikan cobaan Seperti ini Ya Allah Kenapa aku selalu Senantiasa Diberikan kesulitan Dalam menjalani Hari-hari kita Maka sesungguhnya Ketika Allah sudah Berfirman ayat tersebut Maka tentulah Kita paham Oh ternyata Hanya aku Yang mampu Dalam melewati Masa-masa Kesulitan ini Oh ternyata Aku yang mampu Melewati Semua cobaan-cobaan ini Maka Sebagai seorang muslim Kata-kata Putus asa Itu Tidak ada Di dalam Seorang muslim Yang baik Maka Sungguhnya Ketika kita sudah optimis Dengan salah satu Tujuan kita Maka kita harus Selalu senantiasa Meneruskan Apa yang sudah Menjadi tujuan awal kita Yaitu Menjadi Muslimah yang Muslim yang baik Kemudian menjadi Orang-orang yang selalu Senantiasa bertakwa Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Kemudian Ketika kita Memiliki Kesusahan Dalam hidup Kemudian Kita memiliki Hal-hal yang Kurang Memberikan kita Semangat Untuk melaksanakan Ibadah Maka tentunya Kita harus selalu Senantiasa Berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Kemudian Ayat yang selanjutnya Yaitu Bahwasannya Allah Subhanahu wa ta'ala Berfirman Bahwasannya Allah Subhanahu wa ta'ala Berfirman Wahai Hambaku Yang selalu Senantiasa Melampaui Batasnya Nah Ini adalah Seruan Allah Subhanahu wa ta'ala Kepada Hamba Yang selalu Senantiasa Melampaui Batas Ini adalah Kata-kata Yang lembut Kepada kita Ya Ibadih Wahai Hambaku Kalau selantiasa Mengerjakan Kemaksiatan Kalau selalu Senantiasa Mengerjakan Kesulitan Mengerjakan Salah satu Yang dibenci Allah Subhanahu wa ta'ala Maka Allah Sebutkan Dalam Al-Quran Yang ibadih Wahai Hambaku Janganlah Kalian Berputus asa Dali Rahmatku Ya Ketika Allah Sudah memberikan Rahmat Kepada kita Maka kita Tidak boleh Berputus asa Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala Itu mengampuni Seluruh dosa-dosa Yang kita punya Yang kita perbuat Misalnya Diberikan Masalah Oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Kemudian kita Merasakan Apakah aku Diberikan Cobaan ini Karena aku Melakukan Sebuah Perbuatan Yang melarang Allah Subhanahu wa ta'ala Atau membenci Allah Maka sesungguhnya Ketika Allah Sudah berfirman Inna Allah Hayak Firut Dunu Bajamiah Sesungguhnya Allah Itu Mengampuni Seluruh dosa-dosa Yang kita lakukan Maka kita lakukan Apa Yaitu adalah Berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Dengan baik Dengan benar Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala Akan Mengampuni Semua dosa-dosa kita Dan bahkan Allah Subhanahu wa ta'ala Juga akan Meringankan Kesulitan-kesulitan kita Ketika kita Diberikan Cobaan Di dalam Kehidupan Sehari-hari Kemudian Ketika Teman-teman Permisah semua Diberikan Cobaan Misalnya Kesusahan Mencari rezeki Kemudian Berdoa kepada Allah Kenapa Allah Sudah Kenapa Allah Tidak menjawab Doa-doa Kita Belum tentu Kita Ketika Tidak Dijawab oleh Allah Sudah Doa-doa Kita Belum tentu Allah Subhanahu wa ta'ala Membenci kita Ya Siap Bila jadi Allah Subhanahu wa ta'ala Itu ingin Menguji kita Untuk Lebih Optimis lagi Kemudian Lebih serius Dalam beribadah Kemudian Lebih bersungguh-sungguh Dalam Berdoa Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Tentunya Ketika Seorang Muslim Sudah Memiliki Sifat Optimis Kepada Dirinya Sehingganya Dia Menjalani Kehidupan Sehari-harinya Muamalahnya Dengan Teman-temannya Menjadi Baik Insyaallah Allah Subhanahu wa ta'ala Akan menjaga Kemudian Akan Membimbing Kemudian Akan Terus Memberikan Kemudahan Kemudahan Untuk Kita Semuanya Dan Tentunya Jangan Lupa Kita Sebagai Seorang Muslim Harus Wajib Bersyukur Diberikan Kemudahan Dalam Hidup Kita Barangkali Ketika Teman-teman Semuanya Diberikan Kecobaan Diberikan Kesusahan Kesulitan Teman-teman Kurang Dalam Mensyukuri Nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala Jadi Poin yang utama Yaitu adalah Selalu Senantiasa Menikmati Apa yang Telah Diberikan Oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Itu pun Sekecil Apapun Wajib Kita Syukuri Nikmat-nikmat Tersebut Oleh Karena itu Permisah Kalamatik Dimanapun Kalian Berada Sungguhnya Ketika Kita Mensyukuri Apa yang Diberikan Oleh Subhanahu wa ta'ala Kemudian Melaksanakan Ibadah-ibadah Yang selalu Senantiasa Mengandung Mengandung Untuk Memudahkan Kita Dalam Bermuamalah Kemudian Selalu Senantiasa Beroptimis Dalam Semua hal Insyaallah Allah akan Membimbing kita Dalam Menjalankan Semuanya Dan tentunya Ketika Seorang Muslim Sudah Merasa Dirinya Itu Memiliki Sifat Yang Berputus asa Atau Memiliki Sifat Pesimis Maka Kita Kembalikan Lagi Untuk Selalu Ber Selalu Melaksanakan Ibadah-ibadah Yang Bersifatnya Meningkatkan Diri kita Kepada Iman Yang Baik Sungguhnya Teman-teman Semuanya Ketika Iman kita Turun Maka Kita Selalu Senantiasa Kembali lagi Kepada Allah Untuk Mendekatkan Diri Kepada Allah Kemudian Ketika Iman kita Sedang Turun Maka Kita Ingat Betapa Susahnya Dulu Ketika kita Diberikan Cobaan Kemudian Allah S.W.T. Memberikan Hidayah Kepada kita Memberikan nikmat-nikmat Kepada kita Maka Disitulah Poin Utama Bahasanya Ketika Seorang Hamba Merasa Terpuruk Terus Kembali Kepada Allah Maka Allah Akan Memberikan Kemudahan Bagi kita Semua Teman-teman Semuanya Disini Saya Akan Sedikit Bercerita Bahwasanya Dulu Ketika Saya Memiliki Sebuah Sebuah Hajat Kemudian Allah S.W.T. Memberikan Sedikit Kesusahan Kepada Saya Kemudian Allah S.W.T. Memberikan Cobaan Beberapa Hari Kemudian Saya Berfikir Kepada Allah S.W.T. Apakah Disini Saya Diberikan Cobaan Harus Kuat Harus Selalu Optimis Tidak Boleh Berputus Asa Maka Jika Saya Melakukan Sikap Optimis Maka Allah S.W.T. Berkemudian Hari Langsung Memberikan Kemudahan Kepada Saya Memberikan Kelancaran Dalam Aktivitas Saya Kemudian Memberikan Solusi Solusi Dibalik Semua Dibalik Semua Kesusahan Kesusahan Yang Telah Saya Lakukan Maka Poin Yang Disini Adalah Selalu Senantiasa Kembali Kepada Allah S.W.T. Kembali Kepada Jalan Yang Benar Yang Tentunya Sudah Diajarkan Oleh Nabi Muhammad S.W.T. Dan Tentunya Juga Kita Harus Mengikuti Apa Yang Menjadi Jalan Rasulullah S.W.T. Kepada Jalan Yang Benar Kemudian Tuntunan Tuntunan Nabi Muhammad S.W.T. Sentunya Itu sudah Menjadi Acuan Kita Bagi Seorang Muslim Untuk Selalu Senantiasa Mentaati Apa Yang Telah Diperintahkan Oleh Allah S.W.T. Dan Mentaati Apa Yang Telah Dilarang Oleh Allah S.W.T. Dan Meninggalkan Apa Yang Telah Dilarang Oleh Allah S.W.T. Jadi Permisa Kalamatik Dimanapun Kalian Berada Mungkin Itu Sedikit Materi Pada Tema Kali Ini Dan Tentunya Janganlah Kalian Mengira Bahwasanya Rahmat Allah Itu Tidak Ada Janganlah Kalian Mengira Bahwasanya Pertolongan Allah Itu Tidak Ada Maka Sesungguhnya Ketika Seorang Muslim Tersebut Ingat Akan Firman Firmannya Dalam Al-Quran Maka Sesungguhnya Seorang Muslim Tersebut Akan Selalu Senantiasa Berada Di Jalan Yang Lurus Jalan Yang Selalu Senantiasa Sudah Ditentukan Dari Awal Kemudian Orang Tersebut Akan Menjadi Orang Orang Yang Optimis Mungkin Itu Sedikit Yang Dapat Saya Sampaikan Terima Kasih Sekian Baik Pemirsa Kalamatik Dimanapun Berada Itu Tadi Kajian Yang Ustadz Mustafa Sampaikan Jadi Kita Sebagai Manusia Harus Tetap Optimis Dan Jangan Mudah Putus Asa Bahwasannya Allah Subhanahu Wa Ta'ala Itu Selalu Bersama Kita Semua Baik Pemirsa Kalamatik Kami Membuka Sesi Kesempatan Tanya Jawab Kepada Pemirsa Yang Ingin Bertanya Disilahkan Baik Ustadz Izin Bertanya Bagaimana Kita Dapat Membedakan Antara Keinginan Pribadi Yang Terkabul Dengan Kehendak Allah Yang Mungkin Berbeda Dengan Apa Yang Kita Harapkan Terima Kasih Nah Baik Ustadz Itu Tadi Pertanyaan Dari Salah Satu Pemirsa Kalamatik Kita Bagaimana Kita Dapat Membedakan Antara Keinginan Pribadi Yang Terkabul Dengan Kehendak Allah Yang Mungkin Berbeda Dengan Apa Yang Kita Harapkan Oke Menurut Menurut Allah Itu Baik Bahkan Sebaliknya Ketika Ketika Ingin Kita Menginginkan Sesuatu Yang Itu Baik Belum Tentu Allah Langsung Mengabulkan Keinginan Kita Karena Ketika Allah Tidak Mengabulkan Keinginan Kita Boleh Jadi Keinginan Kita Itu Tidak Baik Untuk Diri Kita Sendiri Sehingga Allah Menggantinya Dengan Yang Lain Nah Oleh Karena Itu Ketika Seorang Muslim Berdoa Dengan Keinginan Keinginan Yang Tentunya Itu Mempermudah Jalannya Kita Dalam Meningkatkan Ketakuan Kita Maka Allah akan Memudahkan Atau Akan Mengabulkan Keinginan Tersebut Namun Sebaliknya Ketika Seorang Muslim Itu Menginginkan Dia Ketika Berdoa Menginginkan Dunia Saja Namun Tidak Melipatkan Akhiratnya Maka Allah Mungkin Boleh Jadi Allah Tidak Mengabulkan Keinginan Tersebut Maka Kita Harus Selalu Senantiasa Berhusun Kepada Allah Ketika Kita Berdoa Kenapa Keinginan Kita Tidak Sesuai Memenuhi Kriteria kita Sebagai Seorang Muslim Sehingganya Allah Menggantinya Dengan Yang Lebih Baik Daripada Apa Yang Kita Inginkan Tersebut Mungkin Sedikit Itu Jawaban Yang Bisa Saya Sampaikan Terima Kasih Baik Pemirsa Sekalian Sesuai Firman Allah Dalam Quran Surat Al-Baqarah Ayat 216 Bahwasannya Boleh Jadi Kamu Membenci Sesuatu Padahal Ia Amat Baik Bagimu Dan Boleh Jadi Pula Kamu Menyukai Sesuatu Padahal Ia Amat Buruk Bagimu Allah Mengetahui Sedang Kamu Tidak Mengetahui Baik Pemirsa Jika Ada Yang Ingin Ditanyakan Kembali Dipersilahkan Baik Langsung Saja Izin Bertanya Kaitannya Pertanyaan Saya Tidak Jauh Dari Materi Apa Yang Dapat Kita Lakukan Ketika Kita Mengalami Masa-masa Dimana Doa Kita Itu Tampaknya Tidak Terjawab Dan Kemudian Karena Tidak Tidak Dijawabnya Doa Kita Kita Merasa Putus Asa Lantas Bagaimana Sikap Terbaik Kita Terhadap Sesuatu Hal Tersebut Sekian Terima Kasih Oke Baik Ustadz Itu Tadi Pemirsa Kalamatik Yang Bertanya Apa Si Yang Dapat Kita Lakukan Ketika Mengalami Masa-masa Dimana Doa Kita Kayaknya Tidak Terjawab Dan Kita Merasa Putus Asa Itu Bagaimana Tanggapan Dari Ustadz Baik Pemirsa Kalamatik Bahasanya Tadi Ada Teman Kita Yang Bertanya Bagaimana Sikap Seorang Ketika Doanya Itu Belum Terkabul Oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Nah Yang Hal Yang Pertama Yang Perlu Ditanamkan Dalam Diri Kita Bahasanya Yang Pertama Itu Adalah Yakin Bahasanya Allah Subhanahu Wa Ta'ala Pasti Mengabulkan Semua Dosa Yang Kita Panjatkan Kepadanya Dalam Quran Surah Al-Baqarah Ayat 186 Bahasanya Allah Subhanahu Berfirman Semua Doa Doa Yang Kita Panjat Maka Ketika Seorang Muslim Mengetahui Ayat Ini Maka Dia Selalu Senantiasa Tidak Merasa Dirinya Itu Berputus Asa Karena Sungguhnya Allah Subhanahu Wa Ta'ala Itu akan Mengabulkan Semua Doa Doa Hambanya Jika Doa Tersebut Adalah Doa Doa Yang Baik Jika Doa Tersebut Adalah Doa Doa Yang Allah Subhanahu Wa Ta'ala Meridainya Maka Allah Subhanahu Wa Ta'ala Akan Memberikan Jawabannya Allah Subhanahu Wa Ta'ala Akan Memberikan Bantuan Kepada Kita Ketika Kita Membutuhkan Ketika Kita Merasa Diri Kita Doa Kita Tidak Dijawab Oleh Allah Subhanahu Maka Dalam Surat Al-Baqarah 186 Ini Menjawab Semua Orang-orang Yang Memiliki Sifat Yang Merasa Putus Asa Dirinya Merasa Dirinya Itu Tidak Dijawab Oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Ketika Berdoa Merasa Dirinya Itu Paling Paling Rendah Diantara Manusia Manusia Lainnya Maka Ketika Seorang Manusia Sudah Merasa Seperti Itu Maka Ingatlah Doa Allah Subhanahu Wa Ta'ala Ketika Berfirman Uji Buda Wata Da'i Idada'in Bahwasannya Allah Subhanahu akan Mengabulkan Seluruh Doa Doa Hambanya Ketika Hambanya Memohon Dengan Sungguh Sungguh Kemudian Meminta Secara Ikhlas Kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Dan Tentunya Menjauhi Segala Larangan Larangannya Maka InsyaAllah Allah Subhanahu Wa Ta'ala Tidaklah Langsung Memberikan Kalian Semua Waktu Namun Allah Subhanahu Langsung Memberikannya Pada Saat Itu Juga Ketika Kalian Semua Berdoa Secara Benar Secara Baik Dan InsyaAllah Itu Hal Hal Yang Perlu Dilakukan Untuk Memanjatkan Doa Kita Kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Kemudian Yang Kedua Yaitu Hal Yang Perlu Kita Lakukan Yaitu Harus Mensyukuri Apa Yang Kita Punya Boleh Jadi Ketika Kita Meminta Kepada Allah Saya Ingin Habi Sekarang Itu Adalah Salah Satu Hal Yang Menurut Bahwasanya Menurut Manusia Saja Tidak Mungkin Akan Langsung Dikabulkan Maka Itu Hal Yang Perlu Kita Syukuri Apa Yang Kita Punya Maka Kita Syukuri Terlebih Dahulu Kemudian Baru Ketika Allah Subhanahu Wa Ta'ala Memberikan Atau Menjawab Doa Kita Maka Wajib Untuk Mensyukuri Apa Yang Sudah Kita Punya Walaupun Itu Hanya Kecil Walaupun Itu Tidak Sesuai Dengan Apa Yang Kita Minta Di Awal Namun Sungguhnya Allah Subhanahu Wa Ta'ala Memberikan Segala Sesuatu Kepada Hambanya Memudikan Sesuatu Kepada Manusia Itu Adalah Hal-hal Yang Baik-baik Saja Kemudian Ketika Sudah Memiliki Rasa-rasa Yang Optimis Kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Maka Tentulah Seorang Hamba Tersebut Wajib Untuk Selalu Senantiasa Mendekatkan Dirinya Kepada Allah Agar Allah Lebih Senang Melihat Hamba-hambanya Tersebut Mungkin Itu Sedikit Yang Dapat Saya Jawab Kemudian Sekian Dan Terima Kasih Baik Pemirsa Itu Tadi Jawaban Dari Ustad Mustafa Jadi Allah Subhanahu Wa Ta'ala Mengabulkan Semua Doa Yang Kita Panjatkan Jadi Kita Sebagai Manusia Harus Selalu Berhusnuzon Kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Boleh Boleh Ustadz Berikan Sebelum Kita Tutup Acara Kita Ini Ustadz Memberikan Kesimpulan Untuk Para Pemirsa Kalamatik Di rumah Oke Baik Pemirsa Kalamatik Dimanapun Kalian Berada Jadi Disini Saya Akan Sedikit Menyimpulkan Apa Materi Yang Sudah Saya Sampaikan Di Awal Tadi Bahwasanya Kita Selaku Seorang Muslim Ketika Sudah Memahami Ayat Allah Subhanahu Wa Ta'ala Maka Sesungguhnya Sikap Putus Asa Itu Tidak Ada Dalam Diri Kita Seorang Muslim Dan Tentunya Kita Tahu Bahwasanya Dalam Quran Surah Al-Imran Allah Subhanahu Wa Ta'ala Berfirman Wakalu Hasbun Allah Wa Nikmal Wakil Bahwasanya Sungguhnya Cukuplah Allah Sebagai Penolong Dan Allah Sebaik Pelindung Bagi Kita Semuanya Dan Ketika Seorang Sudah Mengerti Ayat Ayat Tersebut Maka Dia Sudah Terhindar Dari Sikap Putus Asa Maupun Sifat Sifat Yang Menimbulkan Dirinya Itu Jauh Dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala Maka Tentunya Ketika Seorang Muslim Sudah Mendekat Kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Maka Allah Subhanahu Wa Ta'ala Akan Selalu Memberikan Pelindungan Allah Subhanahu Wa Ta'ala Akan Selalu Senantiasa Menjawab Doa Kita Allah Subhanahu Akan Selalu Senantiasa Memberikan Kemudahan Kita Dalam Bermu'amalah Dalam Berkehidupan Dalam Berumah Tangga Dan lain Sebagainya Mungkin Itu Sedikit Kesimpulan Yang Dapat Saya Sampaikan Kurang Lebihnya Saya Mohon Maaf Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Dengan Demikian Kajian Ini Mengajarkan Kita Untuk Tidak Pernah Putus Asa Dalam Berdoa Karena Allah Subhanahu Wa Ta'ala Selalu Mendengar Dan Mengabulkan Doa Doa Hambanya Yang Tulus Dan Ikhlas Baik Pemirsa Kalamatik Dimanapun Berada Sekian Kajian Kita Pada Sore Hari Ini Semoga Allah Selalu Memudahkan Kita Untuk Selalu Berbuat Berbuat Dan Belajar Kebaikan Saya Anissa Fitri Pamit Undur Diri Sampai Jumpa Di Kajian Kajian Lainnya Dengan Topik Yang Berbeda Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai 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 Terima kasih.